Sudah yang kasih Tuhan, ngantuk kah? Ini samar-samar mendung ya, samar mendung yang penting hatinya enggak mendung. Oke, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Saya diberkati sekali kalau saudara tahu bahwa dua minggu lalu ketika anak-anak ke Rhode Island, saya juga masih minggu itu, minggu yang sama, saya dengan Pastor Z dan Pastor Everett, dengan Pastor Victor, kami ke Los Angeles, ke Saddleback Church, namanya gerejanya Pastor Rick Warren, Saddleback Church. Itu judulnya itu, judul conference-nya yaitu Purpose Driven Conference. Purpose Driven Conference. Saudara mungkin pernah baca bukunya Pastor Rick Warren, yaitu Purpose Driven Life, atau juga ada buku lain lagi, Purpose Driven Church, dan ada lagi sebenarnya Purpose Driven Youth. Tapi kalau belum pernah baca, saya sangat menyarankan untuk baca buku Purpose Driven Life dari Pastor Rick Warren. Saya baca buku itu bukan baru, tapi tahun kira-kira 2001. Dan saya sangat diberkati sekali. Jadi sampai hari ini sudah belasan tahun, dan saya masih tetap baca, karena itu merupakan satu buku yang luar biasa, yang boleh membawa kita mengetahui siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Nasodan kasih Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi judul di conference kemarin, yaitu Purpose Driven Church, kami di sana yang datang itu mostly kebanyakan gembala-gembala atau pendeta-pendeta, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Jadi pastors dan leaders, Purpose Driven Conference. Dan kita dibagikan kembali tentang, sebenarnya mengarah kepada satu kata ini lagi, yaitu tentang purpose atau tentang tujuan. Karena gereja Tuhan buat, ada tujuan daripada Tuhan. Amin ya. Dan sebenarnya kalau kita kembali, ada tujuan untuk setiap gereja, dan juga ada tujuan untuk setiap diri kita. Kenapa kita ada di tempat ini, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, kenapa kita hidup bahkan. So there is a purpose in everything that we do. And then we have to find why we do what we do today. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kita boleh mendapatkan tujuan itu, maka saya percaya kita boleh mengalami hidup yang penuh di dalam Tuhan. Nah, soalnya kasih Tuhan, saya mau kasih judul dari kotbah saya sore hari ini, yaitu Living in the Vision. Yaitu hidup di dalam visi Tuhan. Hidup di dalam visi Tuhan. Di dalam kitab Proverbs, di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-29, ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan seperti ini, saya kutip dalam King James Version disampaikan begini, where there is no vision, the people perish. Jadi kalau tidak ada visi, orang itu akan binasa. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ini when there is no revelation, in other translation it says, my people perish. Maksudnya tidak ada tuntunan, tidak ada wahyu, tidak ada arahan, tidak ada pernyataan Tuhan, tidak ada tujuan Tuhan, maka kita tidak akan bisa hidup dengan baik, atau dengan benar, karena tanpa visi kita akan hidup serabutan. Orang sudah bisa lihat, kalau dia punya visi secara pribadi, dia akan hidup sesuai dengan visi dia. Dia akan hidup sesuai dengan tujuan hidup dia. Dia akan mengejar tujuan hidup dia. Tapi kalau yang tidak punya visi, tidak punya tujuan dalam hidupnya, itu semuanya akan cenderung dilakukan. Akan hidup sesuai dengan emosi, akan hidup sesuai dengan musim, akan hidup sesuai dengan tren. Oh ini lagi trennya naik gunung, ikut naik gunung. Oh lagi trennya conference, pastor conference. Yang trennya dansa atau dance, oh dance, oh ini jamannya lagi dance. Dancenya break dance, oh ikut semuanya. Ntar lama-lama, oh ini lagi pada musim kursus jahit, ikut kursus jahit dan segala macam gitu ya. Tapi kalau tidak ada tujuan, kita cenderung ikut dengan apa yang ada di sekitar kita. Betul ya. Kita ikut aja. Kalau ditanya, kenapa kamu ikut? Ya habis lagi rame. Kekinian, hashtag gitu ya. Kekinian. Ya lagi kekinian, ya itu yang diikutin. Tapi disini dikatakan bahwa, tanpa visi, my people perish. Orang menjadi liar gitu. Bahkan umatku binasa. Nah di dalam bahasa Yunani atau Greek, disampaikan visi itu, dikatakan bahwa sebuah titik di mana kita mengarahkan pandangan seperti seorang pelari yang melihat garis finis. Atau the act of power of sensing with the eyes, power of anticipation and expectation. Jadi kita melihat kepada satu tujuan, seperti seorang pelari yang sedang berada dalam perlombaan. Dia seorang pelari yang sedang berlomba, dia akan fokus kepada, pokoknya saya harus mencapai sebuah garis finis itu. Begitu. Dia tidak akan peduli dengan, misalnya ada tukang jualan es, di pinggir-pinggir, Pak minum dulu Pak, mampir dulu ke warung. Atau ada godaan-godaan yang lain. Karena dia akan fokus kepada tujuan dia. Nah visi itu, sederhananya kita mau jadi apa nih? Kita mau jadi apa? Dan di dalam Tuhan, saya percaya, ada tujuan kita, di dalam kehidupan setiap saudara dan saya, yang Tuhan sudah tetapkan. Gereja memiliki panggilan, secara organisasi, secara lembaga. Dan kita secara pribadi, sebagai gereja Tuhan, kita memiliki panggilan Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, itu amanat agung Tuhan, baptislah mereka, ajarlah mereka, untuk sampai menjadi dewasa, untuk mengenal firman Tuhan. Begitu. Itu yang menjadi panggilan kita. Nah, seorang yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita melihat, dari satu orang pribadi, pada sore hari ini, yaitu kehidupan Yusuf. Yang ditulis dalam kitab, kejadian pasal yang ke 37. Saya akan pakai Yusuf, sebagai pelajaran kita, pada sore hari ini, untuk kita lihat, bagaimana Yusuf, di dalam kehidupannya, dia, hidup sesuai dengan visi Tuhan. Dan kalau saudara lihat, kehidupan Yusuf itu, kehidupan yang penuh dengan drama. Kayak kalau dibikin film, bagus. Nggak kalah, saya percaya dengan drama Korea. Intrik cintanya ada, intrik uangnya ada, apalagi, galau nya ada, baper nya ada, semua pengkhianatan ada di sana, dicurangi ada di sana, semuanya ada. Singkatnya, saya mau sampaikan seperti ini, bahwa Yusuf, saya percaya sudah tahu ya, Yusuf pertama, dia mendapatkan mimpi, dia seorang anak kecil, yang mendapatkan mimpi. Ketika dia mendapatkan mimpi, dia ceritakan kepada kakak-kakaknya, terus kakak-kakaknya marah kan, wah ini anak kecil ya, dia mimpi tentang bulan dan bintang, terus ada sabit, ada rumpun yang menyembah kepada satu, begitu. Terus kakaknya marah kan, singkatnya begitu, bahwa, kamu pikir, kita akan menyembah kepadamu, begitu. Nah dari situ, karena kakaknya benci, mereka mau membunuh Yusuf asalnya, tetapi pada akhirnya Yusuf cuma dibuang, lagi dibuang ke dalam sumur, mereka berpikir, akhirnya mereka sepakat untuk tidak membunuh Yusuf, akhirnya dijual, dijual kepada pedagang yang lewat, dan berakhirlah kehidupan Yusuf dalam satu rumah, yaitu pegawai, kepala, daripada pegawai raja, dari Raja Firaun, yaitu yang bernama Potifar. Di dalam rumah Potifar, Yusuf ternyata dikasihi oleh tuannya. Nah, seolah boleh baca ini menarik sekali, seperti memang cerita biografi yang menarik buat saya. Yusuf dikasih tuannya, Yusuf dikasih oleh Allah sendiri, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi kemudian, saat posisinya sebagai hamba Potifar, dia terlibat kasus, dia difitnah oleh istri daripada Potifar, Tante Po lah, siapa, seolah mau panggil apapun gitu ya. Yusuf di jebak nih, seolah-olah, dia yang mau memperkosa istri daripada Potifar, tapi ternyata karena Potifar sendiri yang mau menjebak Yusuf. Akibat daripada itu, Yusuf masuk penjara. Yusuf masuk penjara, saya bisa bayangkan, kehidupan seorang yang dulu pada awalnya baik, memiliki seorang ayah dan ibu, memiliki keluarga, memiliki harta, dan lain sebagainya, karena hanya menceritakan sebuah mimpi, kehidupannya itu seolah seperti apa ya, terpuruk gitu ya, jatuh semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam. Kalau sudah ikuti, misalnya hari demi hari, sudah bayangkan, kita bisa lihat, apa yang menjadi pikiran Yusuf ya, apa yang menjadi perasaan Yusuf, bahwa dia masuk ke dalam penjara, dia masih kecil, tidak ada orang yang kenal dengan dia mungkin, dan semuanya asing, terlebih lagi menyeramkan. Penjara itu kan bukan tempat yang enak ya, at least kita kalau gak pernah masuk, kita pernah menonton TV, bahwa penjara itu seperti itu, apalagi zaman dulu itu biasanya beradanya di bawah tanah, bukan di gedung yang komplit, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, sudah dikasih Tuhan, kemudian singkat cerita, Yusuf keluar dari penjara, kenapa? Karena ada mimpi daripada juru minum, dan juru roti daripada raja. Dia terjemahkan mimpi daripada juru minum, dan juru roti, kemudian raja bermimpi, terus juru minum ingat, bahwa suatu saat ada yang menerjemahkan mimpinya dia, terus dia panggil Yusuf, dan akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi daripada raja Firaun. Dan singkat cerita, Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Itu dalam kejadian pasal 27, sampai ke 45. Tapi seorang yang kasih Tuhan, kita lihat Yusuf, dia mengawali kehidupannya dengan visi daripada Tuhan. Kemudian dia hidup sesuai dengan visi, dan dia memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Saya mau sampaikan ada dua hal, untuk kita boleh hidup dalam visi. Ini yang perlu kita lakukan. Karena, kalau kita tidak hidup atau tidak tahu, apa yang menjadi tujuan kita, engkau akan ikut dengan apa yang menjadi tren pada hari-hari ini. Engkau akan hidup sesuai mungkin dengan emosimu, dengan perasaanmu, dengan sementara perasaan itu satu hal yang berubah, satu hal yang gampang sekali berubah. Dan kita tidak akan mencapai apa yang menjadi kemaksimalan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kalau kita mengikuti tren atau perasaan kita. Ada amin? Nah, kita lihat yang pertama, dua hal yang saya mau sampaikan. Untuk kita bisa hidup sesuai atau di dalam visi Tuhan. Yang pertama jelas, kita harus punya visi Tuhan. Kita harus punya tujuan Tuhan. Kita harus memiliki apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, kita lahir dengan tujuan Tuhan. Dan kita lahir untuk tujuan Tuhan. Ada amin? So, we were born by God's purpose, by God's vision, and we were born for God's purpose, and for God's vision. Nah, jadi kita ini ada karena Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Dalam kolose pasal yang pertama, ayat 16, firman Tuhan katakan seperti ini. Yang bahasa Inggrisnya, the message translation, dikatakan begini. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, everything God started in Him, and finds its purpose in Him. Ini stay aja di sini, di Jacob ya slide-nya. Saya mau bacakan yang bahasa Indonesia-nya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, coba balik lagi ke yang the message. Ini bagus. Dikatakan begini, for everything, absolutely everything, kalau kita stop sampai di sini, kita kembali kepada kitab kejadian, Tuhan menjadikan segalanya dengan tujuan. Betul ya? Tidak ada sesuatu, bahkan satu hal yang tidak memiliki arti. Firman Tuhan bahkan katakan bahwa tidak ada satu iota pun yang tidak memiliki arti. Ada tujuan daripada Tuhan. So everything, absolutely everything, terlebih lagi kehidupan kita. Especially our life. We are the most valuable creature that God has ever created. sudah tahu bahwa engkau lebih berharga loh daripada malaikat. Tuhan mati bukan buat malaikat. Tuhan mati buat kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Jangan kita sampai menyembah malaikat. Kita menyembah Tuhan. Kita adalah pribadi yang luar biasa. Nah, semuanya ini dikatakan everything God started in him. Jadi awal mulanya itu cikal bakalnya di dalam Tuhan. Dan find its purpose in him. Ayat ini memberikan pengertian begini bahwa jadi kalau tidak ada Tuhan, kita tidak ada apa-apa nih. Bahkan kita tidak ada. Kalau dikatakan bahwa everything started in him. Ini Ronald Pauliton ini ada karena ada Bapak Pauliton dan Ibu Terik yang ketemu gitu ya. By the way, mama saya dari Kupang, Timur. Timur-Timur itu marganya Terik. Bukan Terik Matahari. T-H-E-R-I-K gitu. Terik. Pengumuman sekalian. Jadi ada darah Kupang nih saya. Gitu. Nah, kalau dua orang ini tidak ketemu, tidak ada saya. Benar kan? Simple saja. Dan demikian juga bahwa kita ini benihnya daripada Tuhan. Everything God started in him. So, and everything finds its purpose in him. So we must find our purpose in God. We can only find our purpose, our vision in God himself. Kita bisa dapatkan tujuan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Because it all starts with God. It begins with God. And we must begin with God. Karena semuanya ada dalam Tuhan, kita mesti mulainya lewat Tuhan dulu nih. Gitu. Until we understand about this, life will never make sense. Kalau kita gak mengerti rencana Tuhan, kita tidak mendapatkan visi Tuhan dalam hidup kita, hidup itu gak akan ada artinya. Ini bukan galau loh. Aduh. Tapi bener. Soalnya tanpa Tuhan, kalau soalnya tidak mendapatkan dirimu di dalam Tuhan, maka engkau tidak akan mengalami hidup yang berarti sungguh-sungguh. Engkau bisa jadi akan terus membandingkan dirimu dengan orang lain. Dari kepintarannya, jadi minder misalnya ya. Aduh dia lebih pintar dari saya, dia lebih kaya dari saya, dia lebih mampu dari saya. Berapa kali kita ketemu orang, kita jadi malu gitu ya. Padahal Tuhan ciptakan kita sama. Sebenarnya. In value. Tuhan ciptakan kita sama. Tuhan berikan roh kudus yang sama. Yesus yang sama mati untuk setiap kita. Bukan menjadi sombong, bukan. Tapi kita harus tahu siapa identitas kita dalam Tuhan. Otherwise, kita akan dipermainkan oleh iblis. Kita akan diperbudak oleh iblis lewat pikiran atau perasaan kita. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan, kita dilahirkan, dijadikan oleh tujuan Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. We were born by his purpose and for his purpose. Berarti, kalau begitu, ada tujuan Tuhan dalam hidup saya. Dan, kalau begitu, itu juga memiliki arti bahwa kalau kita fokus hanya untuk kehidupan kita sendiri, hidup kita itu tidak akan ada artinya. Dalam arti, kita harus fokus kepada apa yang tujuan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan berikan, tetapkan untuk kehidupan saya. Saudara, sayangnya begini. Kalau Tuhan punya tujuan untuk hidup kita, iblis punya tujuan dalam kehidupanmu. Kadang-kadang kita tidak sadar, wah kita terima kasih atas tujuan Tuhan. Well, iblis punya tujuan. Iblis punya maksud. Kenapa iseng-iseng banget iblis mau terus goda-godain kita ya. Dan, saya diberkati sekali, ada satu perkataan, saya lihat somewhere gitu ya. siapa yang, apakah di Instagram, atau di Twitter, atau di Facebook. Kalau engkau diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu masalah atau pencobaan yang berat, engkau adalah orang yang luar biasa. Karena, di dalam peperangan pun kita tahu, orang yang diserang itu biasanya bukan satpamnya ya. Tapi, yang semakin ranknya tinggi, dia yang akan semakin dicoba untuk diserang. Kita boleh luar biasa bangga bahwa kita punya Tuhan bersama dengan kita dan bersama dengan Tuhan, kita mampu mengalami menang dalam setiap perangan yang ada. Selanjutnya kasih Tuhan, kita lihat di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 29, ayat yang 11 sampai 14. In the book of Jeremiah, 29 verse 11 until 14. Ini pertamanya, oh Indonesia. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi, Tuhan ini tahu rencana yang ada pada dia tentang diri kita. Jadi, rencana kita itu ada di siapa? Ada di Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam New International Version, it says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. Saudara, disini bilang begini, kehidupan kita itu ada di dalam rancangan Tuhan. So you can find your life purpose not on anything else, not from somebody else, not from any other organization, but you can find your purpose in God. Di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki rencana kehidupan kita, which is rencananya rencana yang baik. I know what I mean? Rencananya rencana yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi balik lagi, kita boleh mengerti bahwa rencana kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan, ada di dalam Tuhan. So, yang pertama, kita perlu miliki visi dan tujuan hidup dalam Tuhan. Ada amin? Saya akan terus ingatkan setiap kita, dan jangan lupa bahwa God's vision is progressive. Visi Tuhan itu progressive. Bukan sekali, oh saya udah tau, 10 tahun lalu saya udah dapetin visi hidup saya. Begitu. Yaitu menikah dengannya. Oh bukan, bukan. Itu bukan. Itu alat. Menikah itu alat yang Tuhan pakai untuk mengenapi rencana Tuhan. Bukan tujuan akhir di kehidupan kita. Kalau tau tujuan Tuhan, pasti dikasih. Ada amin? Amin? Amin. Ya memang sebelah sini, aminnya dalam hati. Soalnya sebelah sini udah menikah, kebanyakan yang disini belum. Maksudnya yang kasih Tuhan, it is really important for us to always pray for God's vision for our life. Vision Tuhan, visi Tuhan itu progresif, terus gitu. Seiring dengan berjalan dengan waktu, Tuhan akan berikan, Tuhan akan bukakan lebih lagi, Tuhan akan perlihatkan lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Dan bagian kita untuk terus berdoa. Di sini dikatakan, yaitu kalau kita berdoa, kita mencari Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Satu kunci yang saya mau sampaikan bahwa, visi Tuhan itu bukan hanya untuk kita sendiri. Jadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan hanya untuk kita sendiri. God's purpose is not about just ourself. Saudara, Yesus menciptakan kita dalam sebuah komunitas. Yesus menetapkan kita untuk kita boleh terhubung satu sama lain. Dalam waktu di SMA kan kita belajar, yang di EPS tahu ya, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Betul ya? Sederhana. Yesus bahkan dalam mujisatnya, sudah lihat, itu dilakukan dalam yang namanya konteks komunitas. Tidak jarang sendiri. Pasti ada orang-orang yang dekat dengan dia. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk terhubung dengan komunitas. So, kita harus lihat bahwa lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa membawa kita untuk menerima visi kita secara pribadi. Di dalam kitab Amsal, dikatakan, bukan, Matthew, dikatakan, kamu setia dengan hartamu sendiri. Dengan harta orang lain, sorry. Setia dengan harta orang lain, maka engkau akan menerima hartamu sendiri. Satu clue, kalau engkau berdoa untuk visi, Tuhan, visi hidup saya apa nih? Jangan tanya kepada pastor. Karena pastor enggak tahu. It is your job to find, to pray for your own vision. Saya enggak tahu. Ya, Tuhan yang kasih, tetapkan, tanya sama Tuhan. Tadi saya ngomong apa ya? Nah, saudara, bahwa kita ini terhubung dengan orang lain. Setia terhadap perkara kecil atau setia dengan harta orang lain, maka Tuhan akan berikan kepadamu hartamu sendiri. Kalau engkau masih berdoa tentang visi yang daripada Tuhan, simple, setia terhadap visi yang Tuhan sampaikan lewat otoritas yang ada di atasmu. Apakah orang tua, apakah pemimpin rohani, disitulah engkau akan dibawa untuk menerima visi Tuhan sendiri. Well, saya mau sampaikan sedikit, sejak awal saya bukan orang yang suka berdoa atau tahu, mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba malam-malam kedengeran gitu, ronal-nal-nal-nal, ngebas gitu, terus ada eho-nya. Ini tujuanku, misalnya gitu, enggak. Tapi ya, saya juga sama nih, mulai dari beresin bangku, beresin tempat sampah, gulungin kabel, dan sebagainya, sampai jadi asir pernah, jadi sound man pernah, singer aja yang belum pernah, karena saya tahu, saya udah begitu disuruh, udah dari awal gak pernah disuruh anyway, karena udah pada tahu. kalau nyanyi gak benar. Pokoknya semua pernah, tapi begitu setia, Tuhan bawa, Tuhan bawa, Tuhan bawa, sampai pada hari ini. Luar biasa ya. Tapi ini yang penting, yang mau saya sampaikan bahwa, kembali, kita harus bisa melihat diri kita, berada, dalam sebuah komunitas, apakah gereja, terlebih dalam tubuh Kristus ya. Karena disanalah tempat, yang akan membawa kita, untuk menerima, visi yang sejati, yang daripada Tuhan. Dan kemudian, kita harus bisa melihat bahwa, just beyond, beyond ourself, there is a greater vision. Bahwa God's vision is, greater than just ourself. Tuhan mati ini, bukan cuma untuk kita aja, tapi lewat kehidupan kita, kita bisa jadi berkat, buat kehidupan orang lain. Ada amin. Kemarin, saya diberkati sekali, Pastor Evert di Boston, sampaikan begini, bahwa, let's live for, our generation. Don't just live for yourself. Jangan kita hidup, untuk diri kita sendiri. Jangan kita hidup, hanya untuk, apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita dapatkan, dan, akhirnya, me, myself, and I, tapi Tuhan, tetapkan kita, untuk menjadi we, bukan menjadi me. Ada amin. Sudah, kasih Tuhan, jangan sampai, kita, membiarkan, emosi kita itu, menghalangi, untuk kita menerima, visi yang daripada Tuhan. Jangan sampai, kita, mengorbankan, berkat Tuhan, yang Tuhan sediakan, dengan, kenyamanan, yang kita, kejar, pada hari-hari ini. So, pursue, God's vision, in your life. Yang kedua, tadi yang pertama, miliki visi, dan tujuan, dalam hidup, kemudian, live, the vision, and the purpose. Hidupi, visi yang daripada Tuhan, hidupi, tujuan, yang daripada Tuhan. Nah, sudah lihat, waktu Yusuf, pertama kali mendapatkan mimpi, itu dia mendapatkan, visi dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa, kemudian, di pasal yang ke-45, kitab kejadian, ketika Yusuf, bertemu dengan saudara-saudaranya, pada saat dia, menyatakan dirinya, terhadap, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, kakak-kakaknya kan kaget ya, wah, mereka takut sekali, karena apa yang mereka lakukan, terhadap Yusuf, pada waktu itu. Tapi kemudian, Yusuf katakan seperti ini, jangan takut, jangan sedih, karena Tuhan lah, yang membawa aku ke tempat ini. Untuk, memelihara rakyat, Tuhan bawa. Jadi, ternyata ada rencana Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa, sampai pada titik Yusuf, menjadi penguasa, dan membuat semua bangsa, bukan hanya bangsa Mesir bahkan, tetapi seluruh dunia, memiliki makanan, itu diawali dengan visi. dan visi itu tidak, tidak, maksudnya tidak, maksudnya harus kita jaga. Visi itu bisa hilang. Visi itu bisa diambil, dan Iblis mau ambil. Saya selalu sampaikan bahwa, apa yang Iblis mau ambil dari kehidupan kita, itu bukan hanya membinasakan tubuh, tetapi mau mencuri, membunuh, dan membinasakan tujuan dalam kehidupan setiap kita. Destiny. The devil wants to steal, to kill your destiny. Destiny yang daripada Tuhan, tujuan Tuhan, visi Tuhan, itu yang mau coba Iblis ambil. Itu yang makanya, dia akan berusaha sedemikian rupa, untuk engkau keluar daripada jalan Tuhan. Engkau berjalan menurut dirimu sendiri, mengikuti keinginanmu sendiri, kegedaginganmu sendiri. Pada akhirnya, visi yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan punya untuk dirimu, yang bisa engkau lakukan, bagi kemuliaan nama Tuhan, itu akan hilang begitu saja. Nah, kita perlu guard the vision. We need to guard our vision. Ketika Yusuf cerita kepada kakak-kakaknya, apa yang terjadi? Kakak-kakaknya menjual Yusuf. Di dalam perjalanan kehidupan Yusuf, seolah bayangkan, dari umur 17 tahun, ketika Yusuf mendapatkan visi itu, sampai dia menjadi penguasa atas Mesir, dia berumur 30 tahun. Jadi ada 13 tahun, waktu yang dihabiskan, dan itu bukan, bukan waktu yang dipenuhi dengan, hal-hal yang spiritual. Maksudnya, kalau kita kan punya visi nih, wah, saya ingat pas suatu saat, saya pernah didoakan. Saya juga begitu, saya pernah. Dua tahun lalu, tiga tahun lalu, ada seorang Nabi yang, yang mendoakan saya. Wah, disampaikan begini, begini, begini. Biasanya kita senang ya, kalau didubuatkan. Kemudian, kadang-kadang lupa nih, eh terus pas ada ibadah, KKR datang lagi, eh didubuatkan hal yang sama. Wah, kita diingetin lagi. Oh iya, puji Tuhan, Tuhan ingatkan kembali. Wah, Tuhan kuatkan kembali, bahwa Tuhan mau kamu untuk menjadi seperti ini. Tetapi Yusuf, dia mengalami kejadian yang sepertinya, visinya itu, kehidupan dia tidak mengarah, kepada visi Tuhan. Betul? Dia mendapatkan visi untuk menjadi seorang pemimpin, tapi apa yang dia alami, dia menjadi orang yang paling bawah. Dia hidup tidak sesuai dengan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan dia. So, saya mengatakan saudara yang kasih Tuhan, engkau perlu jaga visi Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena iblis akan selalu mencoba mencuri, mimpi, visi, tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang pertama, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati-hati. Dan apalagi, dalam kehidupan Yusuf, orang yang paling dekat dalam kehidupan dia, itu adalah orang yang mencoba mengambil rencana Tuhan dalam hidup dia. Kamu mimpi apa nih? Kan itu, yang Tuhan sampaikan. Apa sih? Mau begini, kamu mau kita menyembah kepada kamu, tunduk kepada kamu. Hati-hati. Mungkin ada orang-orang yang, dalam kehidupanmu, saat ini yang mencoba mengambil visi Tuhan dari hidupmu. Membawa engkau keluar daripada jalan Tuhan. You gotta guard your vision. You gotta stay loved them, but still you gotta stick to God's vision in your life. Yang kedua, limitation. Kadang-kadang, kita terbatas dengan apa yang kita, seolah yang kita miliki, atau yang kita tidak miliki. Oh Tuhan, I didn't have what it takes. I don't have the training, misalnya. I don't have the motivation. I'm too old, I'm too young. Oh Tuhan, nggak bisa begini. Buat Yusuf, jadi pemimpin ya. Kayaknya seorang anak kecil, 17 tahun, berjalan 20, 25 tahun, jadi pemimpin seluruh bangsa. Sedunia, pemimpin dunia. Wah ini, kayaknya, saya bisa apa Tuhan? Tapi ingat Musa, waktu Tuhan, waktu Musa, quote unquote, berdebat dengan Tuhan, saya bisa apa? Tuhan katakan, apa yang ada di dalam tanganmu? Tongkat. Pakai tongkat itu, tongkat itu jadi ular. Soalnya kasih Tuhan, jangan sampai, keterbatasan yang kita lihat, dengan mata jasmani kita, yang kita lihat dengan, keberadaan jasmani kita, itu membatasi kita, untuk kita menggenapi rencana Tuhan. Ya, engkau mungkin tidak terpanggil untuk, jadi WL. Ya jangan jadi WL. Kayak saya gitu, tahu diri ya. Ya memang, bukan bagian saya di sana, kalau enggak pecah semua kacaan ternyanyi. gitu. Tapi kadang-kadang, kita ini terbatas nih, waktu kita disuruh, atau dipercaya, ayo kamu coba lakukan ini, aduh, enggak bisa, aduh belum pernah, well, why don't you try? Mau enggak? Karena, God will, qualify the call. Amin? Tuhan akan qualify the call, God didn't call the qualified. Tuhan tidak pakai orang yang punya skill, kadang-kadang. Tapi Tuhan akan perlengkapi orang yang punya hati. Ketika engkau punya hati, engkau akan diperlengkapi dengan apa yang engkau butuhkan, untuk engkau menggenapi rencana Tuhan. Sebenarnya, kita boleh ngobrol, saya adalah, orang yang sungguh mengalami kemurahan kebaikan Tuhan. Kalau dilihat dulu, punya apa ya? Sekolah, enggak benar. Aduh, matematika, enggak lulus. Dua kali, di kuliah. Saya cari kuliah, enggak ada fisika, enggak ada kimia, saya pikir apa ya? Gambar-gambaran lah. Ya udah, masuklah gambar-gambaran. SMA saya sekarang punah. Engkau masih ada atau enggak. SMA-nya ngaco. Ya, angkatan saya empat kali ganti kepala sekolah. Karena kepala sekolahnya takut sama anak-anak. Ada yang mobilnya didorong lah ke bawah. Ada yang bogol lah kepala sekolah. Datang jam sembilan, pulang jam sebelas. Aduh, nyesel kenapa dulu enggak sekolah benar-benar, belajar bahasa Inggris gitu ya. Kalau enggak, udah bisa jago gitu. Tapi kalau dilihat, aduh, setiap kehidupan kita, saya percaya engkau bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu melimpah, betul. Luar biasa, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sampai kita bisa di titik ini. Yang diperlukan cuma satu, hati yang mau di hadapan Tuhan. Jangan terbatas kepada hal-hal yang seolah membatasi kita. Kita tidak memiliki ini dan itu. Kalau engkau mau, Tuhan bisa pakai dirimu. Nah yang ketiga, jangan terbatas dengan situation or circumstances, dengan situasi ya. Situasi Yusuf enggak enak sekali. Wah, masuk penjara. Wah, kalau dibilang, masuk penjara, kayaknya udah, aduh, kayaknya, madesu ya. Masa depan suram, benar-benar. Ada yang masih tahu enggak istilah itu. Masa depan suram. Sebenarnya saya belum pernah cerita kali. Setelah hampir 10 tahun, well ini, tahun ini by the way, September saya 10 tahun. 26 September saya mendarat di Boston, eh di Detroit waktu itu ya, tahun 2006, sekarang 2016, 10 tahun. Keberadaan kami di Amerika ini, puji Tuhan, ada rahasia yang saya simpan sebenarnya. Selama 10 tahun. Enggak ada yang tahu. Saya sempat cerita kepada beberapa orang saja. Saya pernah loh masuk penjara. Oh, kayaknya. Tapi enggak dalam berapa lama. Cuma, semalam kah gitu. Karena di SMA dulu. Cuman, penjara tuh penjara beneran. Saya sempat share sama Iyo, kalau masalahnya. Waktu Iyo juga pernah masuk dalam penjara. Bukan hal yang memalukan ya. Tapi, apa yang iblis kerjakan, kita telanjangi. Ada amin. Nah, aduh, di penjara tuh digebugin, ditempelengin sama tiap napi, ini ada murid baru katanya. Nah begitu, yaudah, terima aja. Mau gimana? Tapi kan begitu masuk penjara tuh. Diem ya, takut. Apalagi di sini, ada rekordnya. Susah cari kerja mungkin. Benar enggak? Mau apa-apa, tinggal, gimana kejahatannya. Enggak boleh, kalau yang berhubungan dengan anak-anak, enggak boleh. Dalam radio sekian, mesti tinggalnya di, ujung berung, ujung kulon, ujung bumi, antah-berantah gitu. Susah. Benar enggak? Masuk penjara itu enggak enak loh. Yusuf, dalam kondisi dia, saya mau ajak saudara untuk bayangkan gitu. Situasi dia, apa yang dia alami pada saat itu, itu tidak, seolah tidak membawa dia kepada visi Tuhan. Nah, engkau mungkin pernah mendapatkan visi Tuhan nih. Tapi situasimu sekarang seolah jauh sekali. Ah, kayaknya ini salah, saya salah dengar nih. Kadang-kadang mungkin kita bilang begitu ya. Atau, ah kadang-kadang ini, Nabi ini nih yang salah nih. Nabi wrong nih. Nabi yang wrong gitu. Salah nubuatan nih kadang-kadang nih. Ini enggak benar nih. Profetnya rada ngaco nih. Kadang-kadang kita yang lihat bahwa, oh ternyata, kayaknya, ah udahlah, itu kepingin-kepingin gue aja kayaknya. Dinubuatkan jadi ini, jadi ini kayaknya. Kayaknya keren banget gitu ya. Mau semangat, pertamanya berapi-api sekali. Tapi seiring dengan situasi, keuangan, keluarga, penyakit, dan lain sebagainya, kita akhirnya lupa. Dan we give up God's vision. Ya udahlah, saya hidup cuma hanya untuk di sini, kerja jam segini sampai jam segini, yaudah. Let's see tomorrow ya, gimana besok aja. Well, you gotta stick to your vision, because God has a great purpose in your life. You gotta see beyond just your situation. Kau harus bisa melihat, lebih daripada apa yang kau sedang alami hari-hari ini. Karena hari-hari ini bukanlah akhir, tetapi adalah kesempatan yang Tuhan berikan, untuk apakah kita boleh naik kelas, untuk kita belajar dekat sama Tuhan lebih lagi, mendengar Tuhan lebih lagi, yang pasti ada rencana Tuhan. Semua dibawa untuk membawa kebaikan, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Roma 18 ayat 28. Begitu. Nah, setelah yang kasih Tuhan, orang akan coba mencuri visimu. Keterbatasan akan mencoba menghambat engkau untuk mencapai visi Tuhan. Kemudian situasimu itu bisa membawa engkau untuk keluar daripada jalan Tuhan. Apakah yang buruk, ataupun yang baik. Jangan salah. Kalau kau merasa, wah, sepertinya sekarang saya oke, life is good, tidak perlu apa-apa lagi, itu bisa membawa kita keluar juga daripada Tuhan. So, jangan sampai hal-hal ini membawa kita keluar daripada Tuhan. Tetapi, kita perlu setia terhadap Tuhan. Be faithful. Kita perlu setia terhadap Tuhan. Yusuf dia setia. Dia terus mengejar. Dia terus mengingat itu. Dia terus setia bahwa, kita bisa lihat, bahwa dalam setiap hal yang dia alami, dia tetap hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak melakukan keburukan, dia tidak melakukan hal yang tidak baik, dia tetap melakukan sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, dia tetap berdoa, dia tetap dekat kepada Tuhan. Kenapa saya bisa melihat seperti itu? Karena tidak mungkin Tuhan bisa menyatakan mimpi Firaun, arti daripada mimpi Firaun kepada Yusuf, kalau Yusuf bukan seorang yang dekat dengan Tuhan. Betul? Kalau dia tidak memiliki satu intimasi yang luar biasa dengan Tuhan, I think it's impossible for Yusuf to receive the revelation about Firehouse Dream. Saya kasih Tuhan, setia terhadap Tuhan. Setia, by the way, hari ini, tidak kelihatan ya, anniversary Bapak Jeffrey dan Ibu Susi ya. Tidak ada ya? Oke. Nanti disampaikan, setia sampai akhir, setia sudah 17 tahun, saya tidak ada orangnya. Nanti diselamatin yang belum selamat. Tapi kita lihat, memang kesetiaan itu diuji oleh waktu. Betul? Kita tidak bisa bilang kita setia, tapi, ya, baru 5 bulan misalnya. Yang kerja, sudah puluhan tahun, atau berapa belas tahun, itu dapat penghargaan. Karena, your faithfulness, kesetiaan, tetap ada satu perusahaan yang sama, itu luar biasa. Oke. Yang berikutnya, kita perlu memiliki endurance, ketahanan. Nah, ini perlu mental yang kuat. nih. Be strong in hardship. Joseph, he was alone, locked up in prison. Minority, cheated, dicurangi oleh istrinya, farao, sorry, istrinya potifar. Dia dicurangi, dihianati, dia masuk pada hal-hal yang kayaknya, hidup itu tidak gampang ya. Betul ya? Hidup Yusuf tidak gampang. Pernah berpikir enggak? Aduh, life is not fair. Hidup saya enggak adil nih Tuhan. Kita marah sama orang tua, atau sama tante, om gitu. Dan kita marah sama Tuhan kadang-kadang. Why? My life is not fair. Kenapa Tuhan kamu berkati? Dia, aku enggak. Kenapa kamu berikan ini ke dia? Aku enggak. Kenapa Tuhan? Banyak. Kenapa atau banyak big question mark. Well, saudara yang kasih Tuhan, mungkin seolah kehidupan tidak adil dalam kehidupan kita ya. Tapi saya percaya bahwa kembali itu adalah kesempatan kalau Tuhan izinkan untuk engkau sebenarnya bisa naik lebih lagi, belajar lebih lagi, dekat dengan Tuhan lebih lagi. Yang pasti dalam lembah kekelaman Daud katakan bahwa Tuhan ada di sana. di dalam setiap musim, setiap saat, setiap langkah kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Apakah kita mau mencari Tuhan atau kita keluar daripada Tuhan. So, miliki ketahanan, endurance. Mentalnya harus mental yang kuat. Jangan mental yang gampangan. Jangan sedikit-sedikit langsung kalah, nangis. Saya suka ilustrasi kalau bilang mental itu kayak bola bekel. Kalau dilepasin dari sini, ya oke, mantulnya sekian. Tapi semakin dibanting, semakin tinggi dia loncatnya. Jangan kayak tahu gitu ya. Dilepasin, perk. Hancur gitu. Hidupku berkeping-keping, bikin puisi langsung menyendiri. Siapa yang suka begitu ya? Bikin puisi menyendiri. Sebenarnya kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita dikatakan prajurit kerajaan Allah. Kita mesti punya mental yang kuat. Ada amin. Peperangan kita bukan merawan darah dan daging. Iblis akan terus mencoba untuk menghancurkan dirimu. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan, kita bisa. Kita akan menang. Kita perlu miliki mental yang kuat. Jangan misalnya yang gak lulus sedikit, sedih. Berjuang lagi. Berdoa lagi. Belajar lagi. Belum keterima pekerjaan, terus. Kalau perlu apply. Waktu itu, saat Alvin sampai ke sini, waduh ya udah banyak sekali pastur, kita apply pekerjaan begini. Online udah, didatengin udah, sampai pekerjaan ini itu. Well, Vin saya pernah dengar, saya bilang ada teman saya udah seribu nge-playnya. Kamu udah seribu? Belum, saya bilang begitu. Belum sih. Yaudah terusin sampai seribu. Eh, KFC seribu lebih kan? KFC itu Colonel Sanders, dia tawarin resep ayamnya. Dia terus tawarin pakai mobilnya, baca sejarahnya. Kalau yang belum pernah baca, waduh, kalau dia berhenti pada langkah ke-10, udah 10 kali, saya paling gemes gitu. Dan kadang-kadang saya suka ngemarah sama si Jeff. Dia orangnya gampang frustasi. I cannot do it. Kamu gak bisa, yaudah berhenti aja. Saya bilang, sini, balikin aja barangnya sama apa-apa. Kalau kamu gak mau, yaudah. Kadang-kadang saya suka agak keras memang. Kamu gak bisa, yaudah. Sini kasih, saya kasih ke orang lain. Donate aja barangnya. Kamu bilang gak bisa kan? Jadi jangan bilang gak bisa, coba lagi, try again, try again. Kadang-kadang saya agak kerasin. Karena ya, hidup keras loh. Betul ya? Gak gampang ya? Kedepan, firman Tuhan sudah menubuatkan, tidak akan menjadi lebih mudah. So, kita harus latih. Anak-anak kita punya mental yang kuat. Jangan punya mental yang gampangan begitu. Kita mesti ajari mereka betul-betul. Karena ya nanti suatu saat kita gak ada, mereka akan berjuang sendiri, berjalan sendiri. Kita perlu yakin bahwa ketika mereka berjalan sendiri, mereka jadi pribadi yang kuat, bisa menang, tahu tujuan Tuhan, dan mengenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Soalnya yang kasih Tuhan, miliki endurance. Yang berikutnya, think about solutions. Kita berpikir solusi. Nah, kadang-kadang kalau lagi susah, lagi ya, well, saya suka katakan baper, perasaan itu bukan satu hal yang salah loh. Perasaan itu diberikan oleh Tuhan. Kita tidak diciptakan sebagai robot. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Tetapi jangan sampai perasaan mengendalikan kehidupan kita. Ada amin? Kita mesti perhatikan perasaan. Kalau yang sedih, mau nangis, nangis. Yang laki-laki jangan mungkin teringat, oh laki-laki gak boleh nangis. Jadi mau nangis, gak jadi nangis. Lagi penyembahan, waduh udah Tuhan jamah sedemikian rupa, orang mau nangis, keingetan. Papa bilang, laki-laki gak boleh nangis. Gak jadi nangis. Langsung penyembahannya kayak tentara. Tegas. Joget juga kayak tentara. Belum pernah lihat joget tentara, lihat di Youtube. Karena kenapa? Papa bilang, laki-laki gak boleh nangis. Merema di dalam otak. Eh gak apa-apa. Nangislah di hadapan Tuhan kalau perlu. Ya kalau gak perlu di depan istri, sendiri kalau perlu. Tapi depan jemaat pun, engkau tidak menjadi orang yang rendah value-nya karena laki-laki menangis. Gak apa-apa. Tuhan hargai. Hati yang remuk, itu Tuhan hargai. Itu persembahan yang terbaik. Soalnya kasih Tuhan, waktu kita mengalami hal-hal yang buruk atau yang berat dalam kehidupan kita, think about solution. Jangan kita keluar, terus menyendiri, jadi baper, ngikutin perasaan. Wah itu udah makanannya iblis tuh. Seneng banget. Wah dikasih aja ditambahin. Ayo. Nanti di, wah langsung ada di email, free, kupon, untuk Netflix. Atau free, film apa, nontonnya Korea lagi. Udah sedih? Tambah sedih. Waduh ketemu sama yang lain. Wah udah hidup. Rame aja dia drama. Nah yang terakhir, think about solution, yang terakhir, kita perlu hidup di masa ini untuk masa depan. Live at this moment for the future. Yusuf dia tidak hidup untuk saat itu. Tapi dia hidup untuk panggilan Tuhan. Dia menghidupi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan dia. Dia setia sepanjang jalan karena dia tahu ada rencana Tuhan. Dan pada akhirnya, Yusuf mengenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak hidup hanya untuk apa yang terjadi hari-hari ini. Well, for everyone of us, we need to learn that love is not just today. There is a future in front of us, ahead of us. It is a great future. So, saya percaya ada masa depan yang baik. Ini lima tahun ke depan Tuhan mau bawa kita lebih baik lagi. Kalau saya terjemahkan kepada hal yang sederhana, Tuhan mau berkati saudara lebih lagi. Apakah kau bisa melihat itu? Apakah kau mau ke sana? Jadi, apa yang kita lakukan hari-hari ini, itu bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah hari ini. Kemarin, Pastor Everett share tentang Nuh di Boston, bukan di sini ya. Tentang, Pastor Everett share di Boston tentang kehidupan Nuh, di mana Tuhan minta Nuh untuk bangun Bahtra. Sederhana aja, kalau sederhana mau buka bisnis, buka bisnis perahu, penyewaan perahu atau pembuatan perahu, kita gak akan bikin di atas gunung. Bawanya aja repot. Bener gak? Ini dibikin di gunung. Udah gitu, orang-orang tanya, kamu kenapa bikin? Ya karena mau hujan nanti, hujan gede banget. Hujan aja mereka belum pernah denger. Gak ada hujan waktu itu. Gak ada, jadi atmosfernya itu air mengeliling bumi. Di kitab penjadian ditulis seperti itu. Jadi semuanya sudah Tuhan atur luar biasa. Jadi gak ada hujan. Waktu dibilang mau hujan, orang tanya, hujan apa ya? Hujan apa ya? Kemarin di kersel ada ngobrol-ngobrol, terus ada istilah-istilah menado, ini apa ya? Begini, saya bengong sendiri, apa ya itu maksudnya ya? Karena saya belum pernah denger, gak tahu. Terus diterangin, oh begitu loh. Nah, Nuh dikasih tahu sama Tuhan bakal ada hujan. Orang-orang nanya, ini hujan begini. Hujan apa ya? Tapi selama bahkan itu diperkirakan lebih daripada 100 tahun, Nuh membangun Bahtra itu, hari demi hari saya bayangkan ya, orang itu bilang gila, 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 gila gitu ya. Si gila itu lagi bikin, dia tetap aja. Apalagi gak ada power tool. Bikin perahu sekarang aja coba berapa lama dengan power tools yang ada. Dulu motong sendiri loh, ngegergaji itu sendiri, pohonnya. Gak tahu ngegergajinya pakai apa, besi juga masih susah, pakai gigi kayak apa, gak tahu. Diserut, gimana ya. Wajar ratusan tahun. Tapi selama itu coba kita bayangkan bahwa, Nuh dia tetap, tetap setia karena dia menghidupi masa depan. Serut bisa dapat. Dia bukan hidup untuk hari itu, apa yang dia lakukan, bukan hanya untuk hari itu, tapi untuk masa depan. kalau dia menjadi orang yang kesinggungan gitu ya. Eh saya gila juga ya benernya, ngapain ini gue salah dengar nih, Tuhan selalu make sense kok. Gak mungkin Tuhan suruh yang aneh-aneh. Tuhan gak mungkin juru yang kayaknya ya tidak mungkin gitu ya. Wah, tidak akan jadi itu rencana Tuhan. Akan dunia ini. Soalnya dikasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk ayo kita hidup hari ini untuk masa depan. Maksudnya apa? Keputusan yang kita ambil bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kita. Kita bukan hanya, oke saya kerja, oke kenapa? Ya supaya ya bisa bayar, we have bills to pay, you know, something like that. Atau ya nanti mau Thanksgiving nih, atau mau Christmas, biar ada gift dan lain sebagainya. Hey, keputusan yang kau ambil hari ini, itu mempengaruhi masa depanmu. Betul? Mempengaruhi masa depan anakmu. Apa yang kau lakukan? Saya ajak anak saya untuk terus, ayo kamu perlu gereja. Ajari terus bagaimana pujian penyembahan. Sekarang masih duduk, seorang mungkin lihat. Bisa lihat setiap minggu. Tapi kita ajari terus, karena takut akan Tuhan, itu harus menjadi bagian dalam kehidupan dia, karena itu akan menentukan kehidupan dia. Pada umur dia nanti 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun, ke atas lebih lagi. Pada saat saya tidak ada, mungkin saya berdoa supaya anak ini bisa tetap berdiri, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan dalam kehidupan dia. Tapi saat ini bagian saya nih, untuk lakukan keputusan-keputusan yang mungkin, eh, Pak, ini ulang tahun nih, si ini teman sekolah. Oh, enggak bisa. You have to go to church. We have to go to church. It is not about we have to. We need to go to church. We need the church, then the church needs us. We need to be in church. Kita perlu ada dalam komunitas. Otherwise, kita miss banyak hal. Itu yang saya coba sampaikan kepada J. Ferah, contohnya. Nah, sering dikasih Tuhan, kalau kita tidak hidup untuk masa depan, live at this moment for the future, maksudnya live for the vision. Vision itu apa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memberikan visi itu. Dan Tuhan itu menyatakan dirinya lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi, biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang mengawal kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi dasar daripada setiap keputusan kita nih. Ini ada banyak keputusan. Setiap saat, dari bangun tidur, memakan dulu, mau ke kamar mandi dulu, mau pilih kuliah, pilih pekerjaan, pilih teman hidup, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus kita putuskan. Biarlah firman Tuhan yang mengarahkan keputusan kita. Jangan biarkan emosimu, atau teman-temanmu, atau kekinian yang sedang terjadi hari-hari ini. Well, gereja nih, kalau kita ngikutin kekinian, ini gereja udah banyak yang error. Gereja sudah mentabiskan gay pastor. Apakah kita mau kekinian? Waduh, saya kalau ngomong begini, bentar lagi mungkin bisa dipenjara. Dengan katanya diskriminasi, oh tidak mengasihi, oh dan lain sebagainya. Well, it is what the Bible says. Kita mesti tegas, kita mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Jadi jangan biarkan hal-hal yang lainnya, yang membawa kita keluar. Tapi biarlah firman yang mengarahkan keputusan kita. Sebenarnya dikasih Tuhan, Amsal itu adalah kitab yang memberikan atau membuat kita bisa bijaksana. Ada 31. Katanya kalau mau baca, sebenarnya 1 pasal 1 itu bagus sekali. Karena banyak hal-hal yang simple, hal-hal yang detail, yang bisa menolong kita dalam mengambil keputusan. Saya jujur, di depan saudara nih, saya ini bukan orang pintar. Saya bukan orang yang punya. Saya kalau ke Boston, ketemu dengan yang kuliah di Harvard, di MIT, kotbah di depan orang-orang yang dokter, profesor. Aduh, pertama kali, aduh ini siapa saya ya. Tapi, firman Tuhan yang membawa kita untuk kita bisa menjadi menerima tuntunan daripada Tuhan dan bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengambil keputusan yang benar. Semua karena firman. Yang membuat kita ada di sini karena firman Tuhan. So, we cannot leave this book. We need to read, we need to meditate, we need to really obey the words of God. Langit dan bumi akan berlalu. Firman ku tinggal tetap. Apa yang saudara pegang? Perkataan orang lain kah? Demokrasi kah? perkataan orang banyak kah? Oh, orang banyak begini, katanya iya oke. Well, meskipun kita minoritas, kita tidak bisa menyetujui apa yang mayoritas kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mesti tarik garis lurus bahwa garisnya apa? yaitu firman Tuhan. Nah, surah yang kasih Tuhan, ada satu ayat terakhir, Masmur 119, ayat 9. Psalm 119, verse 9. Firman Tuhan katakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu? Nah, itu luar biasa. Bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Bukan dengan yang lain, tapi dengan firman Tuhan. Well, it is good that you read maybe Time Magazine or you watch your timeline, you learn about what happened in the community. It is important so we can pray for our community. Jangan juga kita jadi orang yang gaptek atau misalnya tidak tahu apa yang terjadi ya. Orang Kristen jangan hidup di gereja saja. Wah, kemarin ada penembakan loh di Dallas. Oh ya? Apa ya? Oh ya, begitu ya? Atau ada kasus ini. Kita jadi orang yang oh, tidak tahu apa yang terjadi. Yang tahunya pokoknya latihan musik, latihan paduan suara, pokoknya Bible study, care cell, doa malam, doa pagi. Wah, rada repot gitu kalau gereja kayak gitu. Apa yang bisa kita doakan kalau begitu. Kita mesti follow social media, tidak apa-apa. Tapi intinya dari semuanya itu bukan itu yang mengawal atau mengarahkan hidup kita. Keputusan kita, pikiran kita. Tapi biar kembali kita tahu apa yang terjadi, bagaimana, apa yang firman Tuhan katakan tentang itu. Itu yang membawa kita untuk berdoa. Selain kasih Tuhan, slide terakhir, last slide, live in the future, having the vision and the purpose to living the vision and the purpose to fulfilling the vision and the purpose. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Mari kita hidup di dalam rencana Tuhan. Supaya kita sampai akhirnya mengenapi rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak hambamu berdoa pada malam hari ini Tuhan biar firman Tuhan boleh dimetraikan, melekat dalam hati setiap jemaah Tuhan sebagai benih yang jatuh di dalam tanah yang subur. Berdoa di dalam nama Yesus biar setiap pribadi di tempat ini boleh terus memberikan diri kepada pertolongan pimpinan daripada roh kudus. Ingatkan kami selalu Tuhan. Ajar kami selalu. Dampingi kami selalu. Sehingga setiap saat kami boleh mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat rencana Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hambamu berdoa dalam setiap hari-hari daripada jemaah Tuhan di tempat ini. Engkau yang boleh bawa mereka untuk mereka boleh semakin dekat dengan Engkau. Semakin mengenal Tuhan. Semakin intim, semakin dekat. Sehingga ada tuntunan Tuhan dan Tuhan boleh nyatakan rencana Tuhan dalam setiap hal yang mereka kerjakan pada hari-hari ini. In the marketplace. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan menetapkan setiap Engkau di mana Engkau berada. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar sungguh gereja Tuhan boleh bangkit menjadi gereja yang tahu tujuannya. Kami boleh menggenapi rencana Tuhan. Kami boleh menjadi gereja yang keluar tidak fokus ke dalam. Kami boleh menjadi gereja yang menginjili Tuhan. Kami boleh menjadi gereja yang mencerminkan Yesus dari kehidupan kami. Kami boleh menjadi gereja yang boleh membawa Tuhan kepada setiap orang yang ada. Menyatakan kebenaran. Kami tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak esensi. Kami tidak sibuk dengan kedagingan kami. Kami tidak sibuk untuk membicarakan orang lain atau terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu. Tapi biar kami disibukkan untuk kami boleh selalu menggenapi rencana Tuhan. Fokus kepada rencanamu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan itu boleh mengarahkan, boleh menjadi driving force dalam kehidupan setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin.